hai oke guys welcome back to my channel bersama saya rardin putar jadi di video kali ini aku bakalan kasih tahu kalian bagaimana cara membuat time remapping jadi yang pertama kalian butuhkan itu adalah footage karena tanpa footage kalian nggak bisa ngikutin tutorial ini kalian bisa ngedit dan untuk menambahkan footage kalian bisa pilih kau project ini terus kalian klik kanan disini di bagian yang kosong import kalian cari di sini video kalian dan kalian juga harus klik properties dulu kalian klik detailnya oke kalian perhatikan ini 1920 sama 1080 frame ratenya 29,97 oke setelah itu kita bikin sekuensnya jadi kan 1920 sama 1080 berarti kalian belinya digital SLR ini 1080 terus tadi 29 fps kan tapi yang 30 berarti ini 1080 sekuensnya nah setelah itu kalian bisa masukin videonya ke timeline yang perlu kalian lakukan lagi adalah membuka ini membuka videonya dengan cara double klik di bagian di bagian sini bagian kosong setelah itu kalian klik kanan di FX time remapping speed nah sampai kalian menemukan garis tengah lurus ini kalian besar dulu ya enak setelah itu misalkan aku mau bikin di video video awalnya nih mau aku bikin dia kencang dulu cepat dulu jadi aku tarik misal aku bikin dulu di 500 nah ini 500 jadi segini ya cepat banget nih terus kalian pasun disini misal aku terus kalian bisa mencet huruf P di keyboard atau kalian bisa pilih pen tool disini kemudian kalian klik di garis tengahnya ini bagian disini nah terus kalian klik di garis tengah ini seleksion tool ataupun kalian bisa tekan huruf P di keyboard kalian kalian bisa slow-mo bagian yang sini ini tadi awalnya udah cepat ya kalian slow-mo disini misal aku bikinnya di 9 Nah setelah terus terus tuh aku pengen sini naik lagi jadi udah slow-mo tapi aku pengen tak cepetin lagi kalian bisa tekan P tandain lagi kemudian kalian naikin lagi ingat ini kursernya harus sampai ada tanda kayak gini baru kalian tarik karena kalau belum ada tanda gini kalian tarik video itu pindah ke atas nah kalau gini kalian mau ngedit apa harus naik hehehe enggak agak tanda kita slow aja kaleng oke setelah kalian tandain gini kalian bisa naikin ini ingat sampai ada tanda gini di kursor kalian baru kalian naikin atau ukuran 500 cepatan 500 ya setelah itu ini kan patah-patah ya ya nanti hasil kalau slow motion nya tuh jadi patah-patah karena frame per second nya cuma 30 fps sedangkan untuk minimal slow motion itu 60 fps tapi semua bisa di atasilah kita cari lagi yang mau di zoom-lo misal sini ya kalian tempo lagi terus kalian turunin setelah kalian bisa sama atau bisa juga pola kalian sendiri semua kembali ke kebutuhan masing-masing terserah kalian kalau kalian mau bikin pola sendiri-sendiri ya lebih baik nah ini misalkan udah ya ini ini masih panjang nih tapi kita bikin lagi slow motion disini turunin lagi disini turunin lagi disini kita bikin di 15 fps nah ini kalian pencet control nya lagi kalian tandain disini misal terus aku mau habisin ini terus aku mau habisin ini udah aku gak mau slow motion lagi kita habisin semua disini kita habisin semua disini kita habisin semua disini ya setelah itu kalian yang perlu kalian lakukan lagi adalah ini ini kan terjunnya langsung terjun bebas ke bawah ya ini yang perlu kalian lakuin adalah ini kalian buka ini sambil kursor kalian putuknya kayak gini kalian tarik kanan atau ke kiri dia bisa ditarik ke kanan atau di kiri nah ini kan kalau punya aku dia bisa ditarik ke kiri kalau di kanan udah mentok ini jadi kita tarik ke kiri segini misal kemudian kita klik di atas ini di apa samping-samping sini setelah-setelah sini sampai kursor kalian bentuknya kayak gini setelah itu kalian pin lengkungan gini guna lengkungan ini biar dia tuh waktu dari cepat ke slow mo nya nggak langsung tiba-tiba jadi ada babanya dulu bisa lebih smooth gitu loh terus kemudian yang sini juga kalian bisa bikin nah kalian klik disini ini kalian bikin kalian apa bikin lengkungan terus kalau disini kalian nggak mau bikin lengkungan kalian diemin aja disini kalian mau bikin lagi nih nah kalian bisa udah kalian bisa tarik lagi ini ya bayangkan ini mobil ini kendaraan lah jadi dari apa jalan datar tiba-tiba ada cegelungan ke bawah turungan ke bawah tanpa ada gini langsung tiba-tiba turun kayak gini kan kaget itu set nah biar lebih enak ya penumpangnya lebih enak nah turunnya kalian bikin jalan gini nah naik turun-naik turun gini bagus ini kalian dikenang-kenang lagi ini nggak tahu ini cepatnya seberapa ya untuk sampai seribu ini 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 bisa lebih terlepet biar saya selalu mau ya biar dia waktu naik kecepatnya nggak terlalu tiba-tiba nah setelah itu yang kalian lakuin adalah klik kanan di videonya cari time interpolation setelah itu kalian klik optical flow nah ini kan tampilannya udah merah ya kalian harus render effects into out kalian bisa klik enter ataupun kalian bisa cari di sequence terus cari di render effects into out ini kalau render kalau render into out ini dia bisanya kalau timelinenya masih kuning belum merah tapi kalau misal udah merah ini kalian harus pilihnya yang render effects into out nah setelah itu kalian tunggu lama banget ini tergantung spesifikasi laptop kalian atau bisik kalian kalau bisik kalian mumpuni cepat gitu wah itu nggak sampai 1 menit 10 detik 10 detik mungkin dan kalau misal kalian mau ngedit video juga kalian harus cek apa spesifikasi laptop kalian jangan kalian paksain ngedit ok jempluk laptop kalian nanti ini nah kan ini udah hijau kan baru kalian bisa play kalau ini udah pencara tapi ya masih agak nyedat-nyedat dikit lah hmm ini agak kasar ya sebelumnya tapi nanti setelah di extract setelah di export maksud tuh udah nggak patah-patah gini keren kan biar lebih menarik lagi biar lebih keren lagi kalian bisa tambahin sound effect kan ini video gawaannya nggak ada sound effectnya nggak ada apa nggak ada suaranya kalian bisa cari google banget kalian bisa tambahin disini setelah itu kalian bingung untuk ngefasin disini susah banget kalian bisa tekan arah panah ke atas di keyboard kalian yang ke atas nah otomatis langsung ke bagian belakang video kalau misal kalian mau ke depan paling depan kalian bisa klik lagi yang atas lagi nah kalau mau ke belakang lagi klik yang bawah dan dia udah sampai ke belakang setelah itu kalian klik di videonya terus kalian control K setelah itu kalian delete sekarang makanya kita export dan ini hasilnya dan ini hasilnya terima kasih